Biopsi Anda adalah positif untuk stage 3, breast cancer. Ketika saya tahu bahwa itu kanker, saya sangat takut. Saya melihat selubung kematian sudah di depan saya. Ketika saya lihat ke bawah dari atas kembali itu, aduh saya mati sekarang aja deh, daripada mati nanti sama aja. Saat sedang bersiap untuk menghadiri sebuah seminar khusus wanita, Naomi menemukan sesuatu yang akan menggetirkan hatinya. Ketika saya mandi, pagi-pagi hari itu saya merasakan kok ada yang aneh di dalam tubuh saya. Saya kaget, saya lihat ada benjolan yang sebelumnya nggak pernah ada benjolan itu. Lalu saya merasa khawatir karena saya juga pernah dengar dari teman-teman wanita kalau ada benjolan itu berbahaya dan menakutkan. Pasti itu membawa kepada kematian. Saya kata, Tuhan tolong saya. Jangan sampai ini benjolan ini membawa saya kepada yang menakutkan. Tuhan tolong saya, Tuhan. Dengan penuh rasa khawatir, Naomi tetap menghadiri seminar tersebut. Hari demi hari Naomi jalani. Namun benjolan itu semakin membesar. Sampai akhirnya Naomi bertemu dengan seorang teman. Kak, aku dengar tidak dapatkan ada benjolan ya. Lalu dia mengatakan, Kak, saya dengar kata ada benjolan di payudara. Sebaiknya periksa ke Singapura saat itu. Saya bilang, ya bagaimana dengan biaya. Saya semua nanti yang kasih biaya. Bicara demi bicara, akhirnya jadilah ke Malaysia, ke Penang. Dengan perasaan khawatir, takut, was-was, saya berangkat. Dorongan dari temannya itu membuat Naomi memberanikan diri untuk pergi ke Malaysia. Tes demi tes pun ia jalani. Namun ia mendengar hasil yang meruntuhkan seluruh harapan hidupnya. Dokter katakan, segera ibu operasi. Jangan tunggu lama-lama lagi. Karena ini sudah bahaya. Biopsi Anda positif untuk stage 3, breast cancer. Ketika saya tahu bahwa itu, kanker, saya sangat takut. Saya sangat takut. Saya melihat selubung kematian sudah di depan saya. Lalu murid saya ini dengan tenangnya, dia menenangkan saya. Dia katakan kepada saya, tenang, Kak, tenang. Alhamdulillah, Yesus, menolong Kakak. Kakak nggak perlu khawatir. Saat itu benar-benar saya merasa sangat takut. Sepulangnya ke apartemen tempat Naomi dan temannya menginap. Ketakutan yang luar biasa menghantui dirinya. Naomi pun nekat melakukan hal yang gila untuk menghilangkan rasa takut akan penyakit kanker yang didiritanya. Saya berdoa, berdoa, berdoa. Pokoknya nggak putus-putus berdoa. Sampai teman saya juga kebingungan menghadapi saya. Dia dari menghibur, menghibur, sampai akhirnya dia berhenti menghibur. Dia bingung, dia bingung apa yang harus dia lakukan sama saya. Ketika teman saya menonton TV di apartemen saya keluar. Saya bilang, Tuhan, cabut nyawa saya sekarang. Ketika saya mati sekarang daripada nanti, saya malu, Tuhan. Kenapa kok saya kayak begini? Saya takut, Tuhan. Rasanya mau lompat dari apartemen itu. Tapi firman Tuhan terngiak di telinga saya. Saya mengasihimu, anakku. Saya sangat mengasihimu. Jangan takut, aku selalu ada bersama engkau. Dan situ, saya tidak jadi lompat. Saya langsung masuk kamar. Naomi mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Dalam keputus asaannya, Naomi menjerit dan meratapi hidupnya. Di saat itulah, bayangan akan masa lalunya diputar kembali. Saya dulu pernah menikah. Dan saya punya anak umur tiga bulan. Ketika itu, saya bersuka cita dengan anak saya, dengan suami. Dan tiba-tiba saya melihat kok ada biru di sini, di bayi saya. Saya kaget. Saya tanya sama pembantu saya, ini kenapa ya, kok biru ya mbak? Saya bilang, nggak tahu, neng, kata dia. Lalu, tiba-tiba kok lama tambah banyak di sini-sini. Sampai banyak sekali. Saya telpon ke suami saya. Lalu dia pulang, kami ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, langsung dokter katakan dia kena kanker darah. Dalam waktu tiga jam dia meninggal. Aduh, saya waktu saat anak saya meninggal, saya merasa dunia ini terbalik, ujung kirbalik, dan saya kehilangan harapan. Saya merasa separuh jiwa saya terpergi. Saya merasa, aduh, saya nggak tahu harus berbuat apa. Naomi tak sanggup menerima kenyataan yang sangat pahit. Baginya dunia telah sirna. Ia begitu meratapi kesedihannya. Saya sering ke kuburan anak saya, saya nangis, nangis, nangis di sana. Saya berharap anak saya bisa balik lagi sama saya. Tapi tidak mungkin, saya memang sangat menangisi diri saya sendiri, mengasihani diri saya sendiri. Komunikasi saya dengan suami agak kurang lancar, kurang sama sekali. Dan saya juga melihat agak lain sama saya. Naomi terus bergelut dalam kesedihannya. Namun ia tak menyadari, bahwa sesuatu yang menambah keterpurukannya, akan segera terjadi. Sampai pada suatu sore hari, dia nggak pulang ke rumah. Saya kaget. Ini kok biasanya dia pulang, dia tidak pulang. Saya telpon ke kantornya, dia nggak ada. Tidak ada. Saya telpon ke rumah mamanya, ke rumah keluarganya, sudah di blok. Udah nggak bisa komunikasi sama dia. Dalam jangka dua bulan, saya kehilangan anak, dan suami pun pergi, meninggalkan saya. Itu saya sedihnya luar biasa. Saya stres, saya depresi. Beberapa bulan saya nggak bisa tidur. Saya nonton TV, lihat anak kecil, digendong ibunya. Saya nangis, saya nangis. Saya juga lihat, nonton TV, ada keluarga bahagia. Saya beri, suka nangis, Tuhan, kok dia bisa bahagia. Kok nggak? Kok nggak? Saya merasa, aduh, hidup saya kosong. Kok, di rumah sendirian, gitu. Biasanya ada canda, ada tawa, ada, ada sukacita, semuanya kosong. Nggak ada lagi, canda tawa, nggak ada lagi, tangisan anak, nggak ada lagi yang membuat saya bahagia. Dunia saya rasa gelap sekali. Dan itu membuat saya merasa, tidak berguna, tidak ada harganya lagi. Sakit hati, kepahitan itu, berhari-hari saya bawa. Saya merasa kebencian yang sangat dalam, dalam hidup saya. Bayangan akan masa lalunya tersebut, mulai membuat hati Naomi gelisah. Tuhan, ampuni saya. Kalau saya, mempunyai pikiran seperti itu, ampun Tuhan, ampun. Kalau saya berat, saya pasrah kepada Tuhan, Tuhan. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya tahu, Engkau adalah satu-satunya, Allah yang tak pernah tinggalkan saya. Manusia, silahkan tinggalkan saya. Bahkan orang yang terdekat sekalipun dengan saya, silahkan tinggalkan saya. Tapi saya tahu, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Tuhan, saya mau sembuh, Tuhan. Saya ingin sekali sembuh. Saya tidak mau sakit seperti ini, Tuhan. Saya mau sembuh, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, saya mau melepaskan semua masalah lalu saya. Saya mau melupakan masalah lalu saya. Saya mengampuni, Tuhan. Saya mengampuni, sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, saya mengampuni mantan suami saya. Dan saya percaya, Tuhan, saya pasti sembuh, Tuhan. Tuhan tolong saya, mampukan saya, untuk saya melewati semua ini. Dengan kepasrahannya, Naomi memberanikan diri kembali ke Indonesia untuk menjalani operasi. Detik demi detik terasa mencekam, saat ia membayangkan dinginnya meja operasi. Itu malam-malam saya gak bisa tidur. Saya sangat-sangat dan sangat ketakutan. Ketakutan yang tidak bisa saya hadapi. Seolah-olah pintu maut itu sudah terbuka buat saya. Dan saya katakan, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Dalam peristiwa ini, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Saya gak kuat, Tuhan. Keesokan harinya Naomi menjalani operasi. Dalam ketidaksadarannya, ia dibawa ke dalam sebuah mimpi. Tuhan menggendong saya. Dia memberikan gendongan yang tidak pernah saya raksakan. Dan di situ ada ular, kalau jengki mau mencaplok saya, mau menggigit saya. Hari mau binatang-binatang buas, mau menghantam saya, mau menggigit saya. Tapi gada Tuhan, trongkat Tuhan itu memukul ular, kalau jengki itu. Itu begitu dingin. Tetapi saya merasa hangat diperlukan Tuhan. Saya merasa damai, walaupun sekitar saya, saya takutlah sekitar saya. Tiba saatnya saya dibawa oleh Tuhan ke atas bukit. Dan di situ begitu indah, padang rumput yang begitu indah. Dan saya tetap dalam gendongan Tuhan. Mimpi yang Naomi alami membuatnya yakin akan sembuh. Empat jam berlalu, sampai akhirnya, sebuah suara membangunkan Naomi. Bu, 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 sudah selesai operasinya. Dan di situ saya membuka mata saya. Saya katakan Tuhan terima kasih. Tuhan sudah menolong saya. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra buat saya. Dengan penuh harapan, Naomi menunggu hasil operasi. Dukungan dari teman-temannya, semakin meyakinkannya akan kesembuhan. Waktu dengar dokter mengatakan, Ibu, puji Tuhan Ibu, kansernya itu tidak sampai ke getah pening. Saya merasa suka cita. Kakak saya peluk, saya menangis sejadinya. Tuhan Yesus, engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Engkau sungguh ajaib. Karyamu luar biasa. Engkau Allah yang tak pernah terlambat menolong aku, Tuhan. Engkau Allah yang begitu indah dalam hidupku. Pertolongan yang begitu besar, yang Tuhan sudah berikan. Yang membuat saya selamat. Yang membuat saya bersuka cita. Membuat saya bisa hidup kembali. Itu semua pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujisat terbesar telah Naomi alami dalam hidupnya. Ia akhirnya sembuh dari kanker payudara Stadium 3, yang hampir merenggut hidupnya. Kini ia menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Saya pernah mengalami sakit kanker payudara.